Halo Halo saya hari ini berada di kebun tengok siapnya pokok manggis Oke pokok manggis ataupun Mangosteen pokoknya banyak dahan kayunya keras boleh juga tempat bermain bodang-bodang tempat bermain Oke ini manggis sudah mula berbuah tapi disini yang di bawahnya nah ini buah dia masih kecil Nah beginilah buah manggis eh buah manggis Oke ini lagi ini lagi buah manggis buah manggis Oke pokok manggis sedang berbuah tingguk atas dia Oke manggis 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 Hai Oke di sebelah saya ini ini pokok durian Oke pokok durian Hai Hai harap-harap akan mula berbunga Tidak lama lagi Oh ini pokok durian Hai ok pokok durian pokok durian ok, di belakang sini oh ini pokok dukuk pokok dukuk tuh dia nah yang itu tuh pokok dukuk di sebelah pokok dukuk ada itu pokok tinggi itulah dinamakan pokok bambangan pokok bambangan pokok bambangan tahun itu ok harapan pada tahun ini ok sekarang saya lagi berada di satu lagi pokok yang sedang menghasilkan buah ini pokok ini pokok dia pokok 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 tinggi juga banyak dahan kayunya keras lebih kurang juga rupa dengan pokok manggis tapi ini bukan pokok manggis guys ini juga sedang berbuah disini ini dia punya buah nah ini belum besar ini akan membesar ini apabila dia masak dia akan berwarna merah ini masih kecil pening ada pening 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 kalau dia sudah masak warnanya adalah merah merah ok kulit dia ini ada macam macam baldu ada macam halus ada macam bulu-bulu macam baldu lah macam kain baldu cantik buahnya ok orang panggil ini buah mentega buah mentega isinya lemak macam mentega lah nah dia lebih kurang juga dalam untuk cara makannya macam avokado isinya ada di tengah ok ini dia pokok mentega sudah sedang berbuah di sebelah pokok mentega ini ini sudah tinggi ok ya inilah nah ini dia pokok mentega nah sekian halo guys nah sekarang ini sudah sampai berbeda pokok pokok pokoknya lebih kurang manggis di dalamnya banyak tahan ini juga berbuah berbuah nah macam ada sudah masak buahnya tuh yang warna merah nah banyak masak tuh di atas di atas buah takobakob warnanya merah ada sudah yang gugur oke saya ambil buah yang masak satu pulak sama dupik ini dia nah sudah jatuh ini buah nah ini sudah masak oke rasanya ini isinya memang manis asam manis kulitnya asam dan kulitnya boleh digunakan untuk rempah ikan beli biar dibuat sambal sebabnya masam dan biasanya kalau orang kampung kulitnya akan dijemur hingga kering supaya tahan lama dan disimpan untuk rempah ikan dan juga untuk ada juga nilai-nilai herbal ya untuk buat misalnya buat kalau demam batuk yang sudah kering itu rendam dengan air panas minum airnya nah inilah pokok takob akob kalau jadi berjalan daripada pokok takob akob terjumpa lagi ini satu ini yang ini nanas madu terlalu masak sudah nanas madu oh ini sedap ini sangat manis inilah yang dinamakan nanas madu nah nanas madu oke juga juga ada duri dia punya sulur takai ada duri dia punya daun pun berduri tapi tidak apa yang penting dia punya buah ini sangat manis oke 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 saya sekarang lagi berada di kawasan nanas ini dulu saya beli curur kata orang itu nanas md2 jadi berbuah sudah ya yang ini 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 buat dia enakpun ubah besar-besar tapi belum masak mau cari dulu yang masak yang disana itu cari yang masak kemudian disini ini ada apa ini 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 adalah elektronik solar power elektronik dia akan membunyi setiap 15 saat ini kuningnya untuk menghalau menghalau tupai dan tikus jadi kalau sekiranya di kemudian nasa ada tupai tikus pasangnya di keliling ataupun di tengah ini saya pasang ada 5 6 itu kata mereka penghalau tupai ok ini ini kebun nanas kebun nanas ini ini juga nampaknya ada satu masak disini ok yang ini mungkin boleh sudah ok yang ini di keliling ini ini dulu saya gantung yang ini yang ini yang ini sudah terkenal nama ok ini ada lagi ini apa guys ini juga satu cara untuk untuk menghalau tupai supaya tidak masuk dalam kawasan nanas ok di dalam itu ada bulat-bulat putih itu itu adalah ubat gegat ubat gegat yang ubat semut yang bau masih lagi ini sudah lama campur sedikit pelacan yang dibakar untuk menghalang munyit pula ini juga digantung kegantung dulu di keliling keliling kebun ini nah untuk mencegah tapi syukurlah nanas ini setakat ini ada juga tupai makan tapi setakat satu dua biji daripada seratus biji bagilah sedakah satu dua biji ini ini ok guys di kebun limau tapi di tengah-tengah kebun limau ini dulu ada saya tanam satu pokok sudah besar tinggi yang dinamakan longan Brazil yang bilang ok sekarang ada buah di atas kepala ini di atas kepala saya ini nampak ada buah ada buah ada buah belum masak lagi dah ini longan Brazil sudah besar itu pokoknya longan Brazil ok ok nanti ada yang ranting-ranting sini saya akan tut untuk bat bibit yang baru yang ini banyak sudah ada ini bosor pokoknya ok yang satu ini agaknya ini boleh sudah ditut ya ah cangkok ditut ya kemudian ini boleh jadi pokok yang baru yang ini longan Brazil ok 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 sekarang saya lagi berada di bawah pokok limau ok ini adalah limau madu ok yang ini limau madu limau madu limau bawa dia limau madu ini dia pokoknya di bawah pokoknya limau madu ok ini limau limau madu banyak di sini di belakang ada yang saya sudah remajakan ok ada satu pokok lagi di sana ini ini pun sedang berbunga sedang berbunga berbunga ok dan selepas itu adalah tanaman baru tanaman baru tanaman baru tanaman baru nanas nanas mb2 halo good morning good morning from kampung sayap di belakang tanah ini lagi memandangan niya gunung pinabalu cuaca bagus hari ini ok satu lagi pokok yang ada di kabuni ini ini rendah sungguh ini baru keluar buah ini nangka cempedak ataupun cempedak nangka dia kawin dia lebih kurang penpedak ini dia ok ini di atas kita pun ada buah ok dan di sebelah jempedak ini juga ada satu pokok yang popular di negeri sabak ini dia pokok tarap pokok tarap ini pokok tarap sedang berbuah ada ada sudah keluar ada ada sudah ada sudah keluar buah ok ok ini adalah di tepi kebun di tengah-tengah kebun ini pusing nampak lagi durian di sini ada durian serwak durian sebagak bermacam-macam ada ok guys berjalan terus di kebun sekarang di belakang saya ini ada nampak buah merah ok iya jangan ini ini banyak buah tuh ini 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 adalah pokok makota dewa ok ini pokok jenis herba bukan buahnya tidak tidak dapat dimakan begitu saja tetapi dibuat ubat herba ok buah isinya dihiris-hiris dijemur sampai kering akan dibuat teh teh minuman orang buah yang jatuh di bawah tapi boleh ambil lagi ini ini adalah tanaman herba yang ada di kebun ok subur jadi buah yang jatuh itu akan tumbuh balik banyaklah anak-anaknya ini ok ini makota dewa yang yang itu